6 Negara Pasifik Pendukung Papua Merdeka Papua News Selengkapnya Perjuangan rakyat Papua untuk menentukan nasib sendiri alias Merdeka terus mendapat dukungan dari waktu ke waktu oleh berbagai pihak yang turut merasa prihatin menyaksikan intimidasi pemerintah Indonesia yang secara terus-menerus melakukan operasi militer besar-besaran di Papua dan melakukan pembantaian-pembantaian terhadap rakyat sivil Papua secara sistematis dengan tujuan untuk memusnahkan suku-suku asli Papua yang merupakan etnis Melanesia agar tanah-tanah Papua bebas dikuasai oleh etnis Melayu Indonesia serta merampas dan menggarong sumber daya alam atau SDA bumi Papua bagi pemerintah Indonesia dengan membiarkan rakyat Papua teritimidasi dan hidup terisolasi dalam kemiskinan tanpa akses pendidikan, kesehatan dan pekerjaan yang memadai sehingga membuat banyak negara yang bersimpati terhadap perjuangan Papua untuk merdeka dari cengkraman Indonesia Berikut ini Papuanyus akan merangkum fakta tentang 6 negara pasifik yang bersimpatik serta terus mendukung perjuangan saudara-saudaranya di Papua untuk merdeka dari cengkraman pemerintah Indonesia dan suara dukungan tersebut sering disampaikan pada sidang umum PBB 6 negara pasifik tersebut antara lain 1. Republik Vanuatu Vanuatu menjadi negara pulau di Pasifik yang sangat setia mendukung saudara-saudaranya di Papua untuk merdeka dengan menyuarakan kemerdekaan Papua dari Indonesia Hampir setiap tahun dalam sidang majelis umum PBB negara tersebut kerap menyinggung pelanggaran hak asasi manusia atau HAM yang benar-benar terjadi di Papua Sehingga pemerintah Indonesia kembali dihadapkan dengan tuduhan serius terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan genocide yang terjadi di Papua Dalam sidang majelis umum perserikatan bangsa-bangsa atau PBB ke-76 Perdana Menteri Vanuatu, Bob Lafman mengatakan masyarakat lokal dan adat Papua terus tertindas dan menderita akibat pelanggaran HAM di bawah pemerintah Indonesia Tercatat sedikit sekali kemajuan yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk menangani masalah Papua Saya harap komunitas internasional, melalui proses PBB, bisa serius memantau dan menangani isu ini Kata Lafman saat berpidato melalui rekaman video seperti dikutip Radio New Zealand Pemerintah Indonesia sendiri melalui diplomat ingusan yang ditempatkan di PBB Mencoba menyangkal semua bukti nyata tentang pembantaian dan upaya genocide di Papua Dan meminta Vanuatu berhenti mencampuri urusan Papua dan menganggap negara dengan ibu kota Port Vila itu sebagai pendukung gerakan kemerdekaan Papua Vanuatu juga mendukung perjuangan kelompok perjuang Papua merdeka seperti Gerakan Pembebasan Papua Barat atau ULMWP yang dipimpin Beni Wenda Negara Vanuatu Teah memberikan pengakuan resmi terhadap perjuangan Kemerdekaan Papua dengan perwakian diplomatik ULMWP di negara tersebut enam tahun lalu Dua Republik Palau Melansir Lowy Institute, Palau menjadi salah satu dari enam negara pasifik yang mendesak masyarakat internasional untuk bertindak atas masalah Papua Barat pada tahun 2016 lalu Desakan ini dilakukan atas dasar alasan pelanggaran hak, aspirasi penentuan nasib sendiri atau keduanya Palau sendiri merupakan negara yang terdiri dari 340 pulau karang dan vulkanik Sebagai mana kita ketahui, sebagian penduduk Palau masih mempunyai ikatan emosional karena masih mempunyai hubungan keluarga yang berasal dari suku Biak di Papua dan juga sebagian dari penduduk Raja Ampat Hal ini masih terlihat pada marga-marga yang digunakan mereka Tiga Republik Tuvalu Pada tahun 2018, Perdana Menteri Tuvalu, NL Sopoaga, bergabung dalam debat kampanye kemerdekaan Papua Barat Sopoaga adalah salah satu pemimpin negara di Kepulauan Pasifik yang menyuarakan keprihatinan mereka di sidang Majelis Umum PBB di tahun yang sama Salah satu isu Papua yang menjadi fokus Sopoaga adalah masyarakat adat PBB juga harus terlibat dengan orang-orang Papua Barat untuk menemukan solusi abadi untuk perjuangan mereka Ujarnya dikutip Radio New Zealand pada 2018 lalu Empat Republik Marshall Island Marshall Island juga termasuk dalam enam negara pasifik yang mendesak peran masyarakat internasional atas isu Papua pada tahun 2016 lalu Tak hanya itu, Presiden Kepulauan Marshall, Hilda Hein mendesak Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk memulai penyelidikan yang kredibel terhadap pelanggaran di Papua Barat pada tahun 2016 Negara ini terdiri dari lebih 1.200 pulau Pada tahun 2019, populasi di negara ini mencapai 58.791 bersumber dari World Bank Lima Republik Solomon Island Kepulauan Solomon juga pernah menyuarakan keprihatinannya terhadap dugaan pelanggaran HAM di Papua Keprihatinan Kepulauan Solomon itu pun disampaikan mereka dalam sidang umum Majelis PBB pada tahun 2016 Pelanggaran HAM di West Papua dan upaya penentuan nasib sendiri West Papua adalah dua sisi mata uang yang sama Kata Perdana Menteri Kepulauan Solomon saat itu, Manasseh Sogavare Banyak laporan tentang pelanggaran hak asasi manusia di Papua dan Papua Barat Menekankan pembuktian yang melekat antara hak untuk menentukan nasib sendiri yang mengakibatkan pelanggaran langsung terhadap hak asasi manusia oleh Indonesia Dalam upayanya untuk meredam segala bentuk oposisi, tuturnya lagi Pada tahun 2019, pemerintah Indonesia mencoba membujuk Kepulauan Solomon agar tidak mengungkit untuk pelanggaran HAM pemerintah Indonesia di Papua dan Papua Barat Enam Republik Nauru Nauru juga termasuk dalam enam negara pasifik yang mendesak masyarakat internasional untuk bertindak atas masalah Papua Barat Pada sidang Majelis Umum PBB pada tahun 2016 lalu Indonesia yang merasa terus mendapatkan tekanan internasional Kemudian mengirimkan salah satu menterinya puaku itu yaitu Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto Pergi ke Nauru yang mencoba untuk membujuk Republik Nauru agar mengakui kedaulatannya Indonesia atas Papua Namun, harapan tersebut seperti pepesan kosong belaka Negara ini tetap berpihak kepada saudara-saudara Melanesianya untuk mendukung Papua mendirikan dan membentuk suatu negara merdeka dan berdaulat penuh Demikian enam negara pasifik yang selalu mendukung perjuangan Papua untuk merdeka dari Indonesia Sekian dan terima kasih Anda telah menyimak Papua News terkini yang terpercaya Objektif dan independen Silahkan subscribe, like dan hidupkan loncengnya agar Anda menerima notifikasi berita-berita terbaru dari kami Dan jangan lupa untuk share video ini Terima kasih telah menonton!